Hai Halo guys welcome back to kekpang, kekpuk banget, oke guys kali ini kita bakalan melakukan unboxing mesin kopi untuk kalian semua yaitu mescafe Dolce Gusto Genio S, langsung aja kita buka ya guys hai 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 SKP, Dual Jogusto, Genio S yang plus ya guys, ini Genio S paling baru nih nih, kalian bisa lihat disini nih, bedanya yang plus sama yang biasa, itu dia ada Espresso Boost nya sama Temperatur Selection, jadi bisa dikontrol temperatur ya, suhunya bisa dikontrol, sisanya sama aja sih ada auto stop, play select, hot and cold, function buat gelas yang besar, 15 bar, maksimum, sama eco mode, jadi low watt ya ini tampilan belakang ini, ini kumpulan kopi yang bisa kalian coba di line up nya Dolce Gusto oke, semuanya kita buka pertama ada ini, tatakannya banyak nih, ada buku manual quick user, quick guide nya, dan lain-lain nah, ini mesin kopinya nih eh, dapet bonus juga nih guys 1, 2, 3, 4, 6 kapsule yang terakhir mesin kopi yang terakhir mesin kopi yang dibeser di nah, ini ada kabelnya warna merah tapi ini yang kabelnya masih belum nyangkuh selesai oke, ini terampakan mesin kopinya kalian bisa lihat nih, Nescafe Dolce Gusto ini ada knob buat ini tuh level airnya guys, kalian mau seberapa banyak paling atas paling maksimal nih, XL artinya porsi besar kalian bisa puter di knobnya ini nih terus di sebelah kiri sini ada suhunya nih, kontrol suhu sama espresso boost yang tadi fitur terbaru dari Genio S yang plus nah, kalau ini buat yang brewnya jadi, kalau kalian udah kontrol semua air dan segala macem tekan ini ya, untuk bikin kopinya nah, di belakang ada tangki air yang bisa kalian isi air yang bisa kalian isi air terus tata kandang bawah juga kalian bisa pasang disini nanti ya guys nah, ini tuh bisa kalian isi air nah, masukin kapsulnya disini nanti kalau udah tutup lagi tutup lagi oke, gitu aja kurang lebih quick unboxing dari SKP Dolce Gusto Genio S Plus moga kalian suka, jangan lupa comment, like, and subscribe see you in next video, ciao! selamat menikmati